Selamat datang di channel Investor COVID. Di video kali ini saya akan memproduksikan dividen dari saham di sektor perbankan lagi. Sama seperti BBRI, BBNI, dan BMRI yang telah dibahas pada video sebelumnya. Akan tetapi, size-nya lebih kecil. Yaitu saham BDMN atau PT Bank Danamun Indonesia TPK. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham. Kita langsung ke pembahasan. PT Bank Danamun Indonesia TPK atau yang berkode saham BDMN didirikan pada tanggal 16 Juli 1956, yang artinya sudah beroperasi lebih dari 67 tahun. Dan BDMN IPO pada tanggal 6 Desember 1989. Mengenai struktur kepemilikan sahamnya, MUFG Bank memiliki 92,47%, manajemen 0,03%, dan sisanya 7,50% dimiliki oleh masyarakat atau pabrik. Per video ini dibuat pada tanggal 28 Februari 2024, harga saham BDMN Rp 2.900 per lembar. Jadi, market cap BDMN adalah Rp 28,34 triliun. Total aset BDMN saat ini sebesar Rp 221 triliun, naik Rp 23,5 triliun atau 11,92% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 197 triliun. Sedangkan liabilitas BDMN saat ini sebesar Rp 171 triliun, naik Rp 21 triliun atau 14,04% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 150 triliun. Sementara itu, ekuitas BDMN saat ini sebesar Rp 49,2 triliun, naik Rp 2,3 triliun atau 5,11% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 46,8 triliun. Kemudian pendapatan dan lapak BDMN. Pada laporan keuangannya, BDMN memiliki 3 pos pendapatan. Yang pertama, pendapatan bunga BDMN sebesar Rp 20,2 triliun, naik Rp 2,8 triliun atau 16,20%. Dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 17,3 triliun. Kedua, pendapatan operasional lainnya BDMN sebesar Rp 4,2 triliun, naik Rp 329 miliar atau 8,39% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 3,9 triliun. Ketiga, pendapatan bukan operasional BDMN sebesar Rp 116 miliar, naik Rp 52,5 miliar atau 82,15% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 63,9 miliar. Jika dijumlahkan ketiga pendapatan tersebut, maka totalnya sebesar Rp 24,5 triliun, naik Rp 3,1 triliun atau 14,96% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 21,3 triliun. Sedangkan laba BDMN kontrol tempat Rp 2023 ini sebesar Rp 3,5 triliun. Laba ini naik Rp 201 miliar atau 6,10% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 3,3 triliun. Pada annual reportnya, BDMN tidak memiliki kebijakan untuk membaikan beberapa persen dari laba bersih untuk dividen. Besaran dividen dibahas dan disetujui dalam Rp 3,5 triliun. Dapat dilihat pada layar, BDMN rutin membaikan dividen 1 kali setiap tahunnya. Dalam 3 tahun terakhir, BDMN membaikan dividen dengan dividen PIO terhasil 35% pada tahun pukul 2020-2022. Untuk tahun pukul 2019 alias 4 tahun sebelumnya, BDMN membaikan dividen dengan dividen PIO terhasil 45%. Dan untuk jadwal pembagian dividennya, dalam 2 tahun terakhir adalah Hex Debt awal atau pertengahan bulan April dan Payment Debt dari bulan April atau awal bulan Mei, telah disetujui dalam RPST. Jadi, mari kita hitung dividen BDMN berdasarkan data yang telah disebutkan sebelumnya, yakni dengan dividen PIO terhasil 35%. Dikarenakan dalam 3 tahun terakhir secara berturut-turut, BDMN membaikan dividen dengan dividen PIO terhasil 35% dari laba bersih. Dan laba bersih tahun 2023 ini lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi, masuk akal jika BDMN bisa membaikan dividen dengan dividen PIO terhasil yang sama dengan tahun sebelumnya. Pertama, mari kita deskripsikan variable yang akan dipakai apa saja, seperti laba bersih BDMN tahun buku 2023, total lembar saham BDMN, saham terisuri, jumlah saham BDMN yang beredar, hasil dari total lembar saham dikurangi dengan saham terisuri, dividen PIO terhasil BDMN 3 tahun terakhir, yakni 35%, dan harga saham saat ini. Oke, mari kita hitung. Pertama, berapa laba yang akan dibahikan BDMN? Rumusnya adalah total laba bersih BDMN 2023 dikalikan dengan dividen PIO terhasil BDMN. Jadi, perhitungannya 3,5 triliun dikalikan dengan 35%. Hasilnya adalah 1,22 triliun, laba yang akan dibahikan BDMN. Selanjutnya, rapa DPS atau dividen per sejar BDMN. Rumusnya adalah laba yang akan dibahikan tadi dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jadi, perhitungannya 1,22 triliun dibagi dengan 9,77 miliar. Hasilnya adalah 125,48 rupiah dividen per sejar BDMN. Dan yang terakhir, berapa persen dividen BDMN? Rumusnya adalah dividen per sejar tadi dibagi dengan harga saham BDMN. Jadi, perhitungannya 125,48 rupiah dibagi dengan 2,900 rupiah. Hasilnya adalah 4,33 persen dividen yield BDMN. Jadi, dapat disimpulkan nih, dividen BDMN berdasarkan hasil perhitungan tadi adalah 125,48 rupiah per rombar. Dengan dividen yield 4,33 persen di harga sekarang yang di 2,900 rupiah. Bila kalian ada yang punya saham BDMN, hitung dividen yield kalian dengan rumus yang terakhir tadi. Tiap nih, 125,48 rupiah bagi dengan harga rata-rata saham BDMN kalian. Dan tulis hasil dividen yield kalian di kolom komentar. Oh iya, BDMN akan melaksanakan RUPST pada tanggal 22 Maret 2024. Jadi, mari kita tunggu besaran pasti dari dividen yang akan dibalikan setelah disutuji pada RUPST nanti. Oke, bagaimana menurut kalian mengenai proyeksi dividen BDMN tadi? Apakah ngacau atau ada kemungkinan benarnya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sekian dan terima kasih setelah mengikuti pembahasan mengenai proyeksi dividen BDMN. Apto PT Bank dan Amun Indonesia TPK. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.